Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya disini buka kotak channel dan di tangan saya kali ini ada sebuah jam tangan bermerek navi force ya jadi di video kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial tentang cara mengatur waktu di jam tangan ini ya teman-teman jadi untuk informasi disini ada tombol start disini ada tombol reset disini ada tombol mode dan disini ada tombol lighting jadi untuk tombol yang di tengah ini adalah tombol untuk mengatur jam analognya ya jadi disini ada nama hari disini ada waktu di jam ini sendiri disini ada detik dan disini adalah kalender jadi kita mulai dari tutorial cara menetapkan waktu di jam digitalnya dulu ya jadi untuk menetapkan waktu di digitalnya teman-teman pencet saja tombol reset ini pencet dan tahan nah teman-teman bisa lihat detiknya sudah berkedip ya jadi untuk memindahkan dari detik ke menit teman-teman pencet tombol mode ya katakanlah kita ingin mengatur waktu di jam ini yaitu pukul 1.30 jadi teman-teman tekan tombol start ini ya tekan dan tahan sampai dia menunjukkan menit ke 30 oke sudah menit ke 30 jadi untuk menetapkan ke jamnya pencet lagi tombol mode teman-teman bisa lihat jamnya sudah berkedip jadi kita pencet lagi tombol start untuk mengaturnya oke teman-teman sudah pukul 1 lewat 31 ya jadi untuk mengubah format di 12 atau 24 jam pencet lagi tombol mode jadi teman-teman bisa lihat disini disini adalah format 24 jam ya jadi untuk mengubah ke format 12 jam teman-teman tekan tombol start ini 1 kali maka dia sudah berubah ke format 12 jam ya teman-teman ya oke tekan lagi 1 kali tombol start jika ingin mengubah ke format 24 jam oke untuk menetapkan kalender di jam ini teman-teman bisa tekan lagi tombol mode teman-teman sudah lihat disini bulannya sudah berkedip jadi katakanlah teman-teman ingin menetapkan tanggal 25 bulan 12 jadi tekan tombol start oke sudah bulan 12 jadi untuk mengubah ke tanggalnya sendiri teman-teman tekan lagi tombol mode teman-teman bisa lihat sendiri disini tanggalnya sudah berkedip jadi kita ubah saja tekan tombol start misalnya ingin mengubah waktu tanggal 25 bulan 12 jadi tekan oke teman-teman sudah lihat disini jadi untuk jamnya sendiri sudah kita setting ya yaitu jam 1 lewat 32 menit tanggal 25 bulan 12 jadi untuk menetapkannya teman-teman tekan sekali saja tombol reset ya teman-teman oke waktunya sudah ditetapkan jadi untuk mengatur waktu di jam analognya sendiri teman-teman tinggal tarik saja ini tombol ini ya tarik saja lalu kita sesuaikan dengan jam digitalnya jadi disini menunjukkan waktu pukul 1 lewat 33 menit jadi kita putar sampai ke pukul 1 lewat 33 menit oke sudah pukul 1 lewat 33 menit lalu untuk menetapkannya teman-teman tinggal tekan ke depan satu kali jadi waktunya sudah ditetapkan ya jadi untuk tutorial yang kedua yaitu tentang alarm di jam ini ya jadi untuk mengatur alarmnya sendiri teman-teman tekan saja tombol mode pencet tombol mode satu kali saja ya oke sekarang sudah kita sudah di menu alarm ya jadi sekarang sudah kosong-kosong-kosong jadi katakanlah teman-teman ingin mengatur alarmnya di pukul 5.00 ya jadi tekan tombol mode maksud saya tekan tombol reset tekan dan tahan sampai jamnya berkedip jadi teman-teman bisa lihat disitu sudah berkedip jadi untuk mengubahnya teman-teman tekan tombol start oke sekarang teman-teman bisa lihat sekarang alarmnya sudah ditetapkan di pukul 6.00 ya teman-teman ya yaitu pukul 6.00 pagi ya jadi untuk menetapkan alarm ini teman-teman tinggal pencet saja tombol reset tekan tombol reset dan tahan oke maka waktunya sudah ditetapkan jadi disini untuk menetapkan bunyi atau dering di jam tangan ini oke kita lewatkan dulu sedikit jam analognya karena melindungi pandangan ya oke jadi untuk menetapkan bunyi di alarmnya sendiri teman-teman bisa pencet tombol start teman-teman bisa lihat disini dibawah ini coba kita pencet sekali ya tombol startnya oke teman-teman bisa lihat disini ada tanda logo bell disini berarti setiap pukul 6.00 pagi maka alarm ini akan berbunyi ya teman-teman ya jadi oke sampai disitu dulu tutorial kita maaf jika bahasanya belibat dan kurang dimengerti itu adalah kelemahan saya jadi berikan saya jempol ke atas jika teman-teman suka dengan videonya dan jempol ke bawah jika teman-teman tidak suka jangan lupa subscribe channel Buka Kota untuk membuat saya lebih bersemangat lagi dalam mengunggah konten-konten seterusnya oke teman-teman kita bertemu lagi di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh